Masyarakat dari Pemerintah Kota Palu Ini juga mewakili Mewakili aspirasi Aspirasi dari Kota DPR Bahwa Kota Bahwa Pemerintah Kota Palu Di periode ini baru Di tahun 2022 ini Sebelumnya belum pernah melakukan ini Wali Kota Mengetahkan bahwa setiap Kota DPR Itu diberikan Ya Dana aspirasi sebesar 1 miliar Baru tahun ini Baru tahun ini Sebelumnya belum pernah Kenapa ada hal ini Karena disampaikan Kenapa hal itu diberikan Agar supaya ikut membantu Ikut membantu teman-teman Di DPR untuk bisa menyalurkan Bantuan mereka Kepada masyarakat Karena setiap Kota DPR itu Memiliki konstituen Baik itu pribadi Maupun konstituen Yang dalam komunitas kecil Sedang maupun besar Oleh karena yang sangat penting Bagi pemerintah Mengakomodir Apalagi saya ini Mantan-anggota DPR Apalagi saya mantan-anggota DPR Maka kemudian saya tahu Bagaimana Ya para anggota DPR Berhadapan dengan konstituen Dan konstituen pasti bertanya Mana ini anggota DPR ini Sama seperti masyarakat bertanya Mana sudah oleh Kota ini Jantinya Begitu ya Semua bertanya seperti itu Maka Kita berikan bah Penguatan ke setiap anggota DPR Nah Tadinya saya mau masih Lebih dari itu Ya cuma Semua Kembali kepada Kemampuan keuangan Tetapi Apa yang diberikan oleh Bapak-berlain Tentang kepala kepada DPR Ini cukup Ya cukup ini Cukup Cukup Besar Karena sebelumnya Tidak pernah Ya Sebelumnya tidak pernah Makanya banyak Kesian anggota DPR ini Dicap Mana sudah ini Anggota ini Nah jadi Mau anggota Ini turah lagi Ini nanti bantuan Begitu ya Nah tetapi Untuk mendapatkan bantuan Dari kota DPR itu Tetap harus Nanti bantuan Sama halnya Ketika ada pertanyaan Bang Wali kota ini Ini nanti bantuan Tetap harus Nanti bantuan Beda pribadi Wali kota Tapi kalau DPR Hati-hati Kemeninan Pribadi DPR Karena Yang nandasa Nandasa Nah Tentang wali kota Nandasa Apalagi DPR Nah Harus bermohon Nah permohonan itu Nanti akan Diverifikasi faktual Ya Begitu Jadi silahkan Masukkan ke DPR Silahkan Nanti diverifikasi Diverifikasi oleh siapa? Oleh Kisah Nanti kemudian akan ditentukan Ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Tahun depan Kita akan naikkan Pakgu Anggaran kita Untuk penyeluruan Bantuan Untuk hibat Masyarakat ini Tapi jangan Karena dibilang Tahun depan Apalagi Sinaik Kau bilang Gara-gara politik Ya Bidah Ya Sampai Bidah Ita Allah Sama sekalian Tidak Apa yang kita lakukan Hari ini Karena kita mau Tentang kita berubah Oleh karena itu Saya dimominta Sama kita Yang mendapatkan bantuan Yang mohon Memperhatikan Apa yang diperhatikan Kalau nyentuh Pembangunan Pasirnya Tolong Jangan diletakkan Di jalan Tolong pasirnya Materialnya Jangan ditaruhkan Jangan diletakkan Di perotohan Gitu Mohon Kalau habis kerja Kalau sudah selesai Tolong dirapikan Dibersihkan Materialnya Jangan sampai Jatuh ke Drainase Bagi catatan Bagi kita Memang agak sulit Kita dipangun Untuk mendapatkan Anikura Kenapa Hampir semua Kita nakombo Semua drainase Kita itu Untuk Untuk Sebuntu Buntunya Kami bisa lihat Bagaimana Sedimentasi Yang dianggap Ada Kami lewat Di Trans Transmark Yang di BNI Kami bisa lihat Bagaimana Material yang Dikeluarkan Dari Besarnya Banyak Materialnya Yang dianggap Dari Pukul kepala Jadi wajar Kalau kita masih Jauh Dari harapan Untuk bisa Tapi kalau urusan bersih Alhamdulillah Kita sudah mulai Bersih Pengangkutan sampah Juga mulai berjalan Baik Walaupun memang Belum optimal Karena apa Masih ada Beberapa Kelurahan Yang belum Tapi Insyaallah Di tahun Depan Mungkin Di bulan Mari Paling Lampat Semua Kelurahan Sudah Akan Dapatkan Total Kendaraan Angkut Sampah Yang akan Kita Punyai Tahun 23 Totalnya 96 Dari Total Yang tadinya Alat Angkut Sampah Kita Cuma Ada Sekitar 20 Dan Yang Sehat 18 Tapi Ini Sampah Jadi 96 96 Tapi Ini pun Juga Masih Mampu Meng-cover Pengangkutan Sampah Di Kota Pali Itu Baru Sekitar 60 Persen 60 Persen 60 Persen Kenapa Kemarin Saya Sampaikan Itu Ya Saya Sampaikan Bahwa Kalau Tidak Apa Kalau Tidak Bayar Retribusi Pokoknya 2 Bulan Tidak Bayar Diblokir Arti Kita Biasa Tidak 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 Tapi Kenapa Kita Harus Paksa Masyarakat Kita Bayar Retribusi Agar Supaya Masyarakat Sudah Bayar Retribusi Dia Dia Meminta Haknya Apa Haknya Pelayanan Pelayanan Kenapa Gini Paksa Harus Beriminta Pelayanan Supaya Masyarakat Ini Tidak Buang Sampah Separang Jangan Sampah Ditaruh Sembarangan Ditaruh Di mana Mana Taruh Di Tepat rumah Dan Kemudian Haktir Diangkat Eh Pak RT Bagaimana Sudah Ini Kami Sudah Bayar Kenal Tidak Diangkat Kemudian Pak RT Melaksanakan Tugas Yang Di Informasikan Ke Pelurahan Pelurahan Menjepasikan DLH Dan Kemudian Deksekusi Tapi Kenapa Sampah Belum Tertangani Dengan Baik Kenapa Karena Jumlah Kendaraan Belum 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 Dipunyai Oleh Semua Pelurahan Nah Itu pun Juga Baru 60% Yang Kita Bisa Kaparkan Kenapa Karena Jujur Saja Dua Kendaraan Atau Sampah Di Setiap Pelurahan Itu Kurang Masih Kurang Kita Harus Menambah Tapi Kita Bisa Lihat Bahwa Dengan Adanya Kendaraan Atau Sampah Yang Kita Adakan Ini Pengangkutan Sampah Lebih Baik Pengangkutan Sampah Lebih Baik Sehingga Dan Alhamdulillah Di Tahun 2023 Ini Untuk Tingkat Polusi Udara Tingkat Polusi Udara Kota Paru Sudah Masuk Zona Hijau Yang Sebelumnya Di Bawah Kuning Dan Paling Tinggi Kuning Tapi Sekarang Tingkat Polusi Kota Palu Sudah Hijau Dengan Tingkat Polusi Kota Palu Hijau Berarti Udara Di Kota Palu Sehat Makanya Orang Kalau Orang Agar Mereka Himpan Betul Kenapa Tingkat Polusi Kita Kita Berusaha Betul Untuk Melakukan Penertiban Tetapi Untuk Semua Itu Itu Kan Biaya Yang Besar Tidak Kecil Tidak Kecil Maka Dibutukan Kerjasama Dan Kemudian Sampah Tidak Hanya Bisa Diatasi Sampah Di Depan Rumah Ada Juta Kita Dulu Di Dimana Buang Sampah Semparangan Orang Maik Mobil Buang Sampah Semparangan Buang Sampah Buang 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 Semparangan Oleh Karena Saya Bisa Kita Yang Berada Disini Saling Saling Mengingatkan Saling Menguatkan Supaya Kota Kita Juta Tapi Alhamdulillah Beberapa Tamu-tamu Yang Datang Dan Luar Sudah Oleh Dekat Mengakuan Kemarin Salah Seorang Direktur Dari Kursa Efek Jakarta Datang ke Kota Palu Datang Ini Memberikan Materi Terkait Dengan Sekuritas Efek Saham Kemarin Menyempetkan Berbiasa Palu Ini Bersih Sekali Bersih Sekali Tapi Masih ada Juga Orang Yang Buang Gelas Minuman Sembarangan Tisu Sembarangan Plastik Sembarangan Dan Saya Yakin Kadang-kadang Yang Bagi Cumpanya Bukan Dari Kita Tapi Orang Dari Luar Tapi Tidak Bagu Bagu Tegur Bagu Ini Agar Supaya Dapat Terpengok Saya Berharap Bahwa Mari kita Dua Perubahan Yang Baik Di Kota Lalu Tidak Ada Namanya Bus Gratis Untuk Anak-anak Sekolah Kita Sudah Adakan Tahun 2002 Awal Bus Gratis Untuk Anak 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 Kita Sekolah Mulai Dari Pakloan Sampai Ketengah Kota Sudah Mulai Dari Waktu Sampai Ketengah Kota Sudah Ada Tiga Koridor Untuk Mengantar Anak Kita Sekolah Dulu Anak Waktu Sampai Sekolah Mereka Di Terang Kota Lupa Menter Sekarang Tidak Basis Gratis Saya Akan Mendantini Wari Kota Untuk Menyalahkan Desa Kota Ini Sebelum Saya Berangkat Tudas Maka Saya Memakili Koyau Dan Saya Berterima Kasi Kepada Papua Untuk Bagi Saat Ini Yang Begitu Berantusias Membelikan Bantuan-Bantuan Dan Menimak Bajan Kita Kasih Terima kasih Kepada Dan Anak Baik Memang Setiap Bangun Kami Bahas Di DPR Dan Kami Dari DPR Minta Beberapa Usulan-usulan Kami Beberapa Kerja Dari Setiap Anggota DPR Atau Setiap Perumahan Ibarat Masjid Yang Mana Memang Masuk Dalam Pemberian Aspirasi Melarui Juga Wani Profesor Ini Tanpa Wani Kami Tidak Menempat Aspirasi Karena Keputusannya Dari Tangan Beliau Sekalipun Kami Satu Miliar Persatuan DPR Nah Apa Yang Kami Lakukan Berhadap Pukir Pukir DPR Keputusannya Kepada Kami Selamat DPR Itu Kami Harus Terurukan Pada Pokok-pokok Pikiran Masyarakat Dimana Bisa Membawa Kesejahteraan Itu Karena Tugas Kami Adalah Mensejahterakan Rakyat Anggaran Itu Kami Dapatkan Dari Sewak Wari Bola Nah Untuk Selanjutnya Kita Terus Pukir Siapa Sihk Tepang Kami Dota Kedepannya Lagi Dan Saya Yakin Hari Kori Kota Terlalu Banyak Sudah Membuat Kota Ini Bahkan Kebersihan Bahkan Saya Lihat Tata Tahan Masalah Kebersihan Atau Seluruh Seluruh Sudah Diatarkan Buku Besar Saya Juga Selalu Berkumpul Sedihan Kawali Jadi Harapan Saya Apa yang Bawali Berikan Hari Ini Betul Betul Dipukuskan Pada Keagamaan Ada Juga Mungkin Yang Sebagian Musik Atau Apa Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Mungkin Itu Saja Saya Dari BPR Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasih Sama Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.